Bukan hanya nasib warga Rohingya yang mengundang simpati diaspora Indonesia di negara bagian New Jersey. Menurut Pendeta Seth Caperdale, Pendeta Geraja Reformasi sekaligus Advokat Keimigrasian, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia yang mau membuka pintu bagi warga Rohingya yang terusir dari negaranya ini pun membuat mereka kagum. Sebagai wujud rasa simpati, Jamaat Reform Church of Highland Park atau Gereja Reformasi di kota Highland Park, New Jersey ini menjual sate serta sejumlah jajanan Indonesia lainnya di aula gereja mereka. Kita tidak lihat dari sukunya, dari etnisnya, dari agamanya, bukan di situ pokoknya. Apa yang manusia butuhkan ya itu yang kita bantung. Walaupun jauh kita merasa dekat, karena kita merasa satu bangsa. Untuk mengejar jam makan siang, usai kebaktian, panitia segera membakar sate dengan bumbu manado. Berbumbu manado karena para diaspora Indonesia ini sebagian besar asal Sulawesi Utara. Jemaah yang makan siang di aula gereja ini merasa bersyukur bahwa mereka bisa membantu warga Rohingya sekaligus menikmati makanan Indonesia. Bahkan mereka pun tak keberatan antri hanya untuk bisa mencicipi kelezatan sate serta makanan lainnya. Dari hasil penjualan sate yang berlangsung selama dua jam ini, terkumpul dana sekitar 2.000 dolar atau hampir 27 juta rupiah. Yang seluruhnya akan disumbangkan untuk membantu warga Rohingya di tempat penampungannya di Indonesia. Dari New Jersey, demikian laporan tim VOE.